Hai ih mantap bro posisi w enak nih kebahan di batu besar enak ya ini lagi di abad baru diadopsi ini ya penyakitan korengan mungkin mudah-mudahan teknik umbar ini umbarannya ini sembuh ya tanpa dikasih obatnya jadi mereka nyari obatnya secara alami atau semuanya dia secara alami itu yang saya harapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Babe Amiruddin art kembali saya mau review yang kedua kalinya tentang apa namanya salah satu cara bertenak kelinci ya itu dengan teknik umbarannya ya dulu di video pertama sudah saya pernah review ya ini untuk melanjutkan aja ya jika ada yang memang di video pertama yang kurang lengkap kurang jelas ya atau kurang tegas informasinya oke masih tetap di tempat yang sama ya mudah-mudahan ya ini selapa video ini bisa ditonton sampai akhir ya tentunya bisa bermanfaat itu yang saya harapkan oke sampai silakan nikmati video ini sampai selesai nah ini adalah anak generasi pernah pertama ya yang apa hasil dari umbaran ya ini kurang lebih sekitar 40 hari baru keluar dari kandangnya ya dari lubang yang indukannya buat ini saya menemukan waktu itu yang keluar tiga ya maksudnya yang yang sempat terselamatkan ya yang satunya itu digigit nggak tahu ya digigit apa ya apa kucing atau tikus atau binatang lainnya nah ini terselamatkan dua ya jadi memang kalau teknik umbaran ini kelemahannya adalah memang kita harus tahu persis kapan anakannya itu akan keluar setelah apa namanya cukup dewasa ya ini diterselamatkan kemudian pakannya ya ini saya memang tidak khusus ya jadi pakan-pakan sisanya ini sayuran yang dapat dari warung tetangga biasanya setiap pagi dia udah ngasih ya ini ada kesim kemudian sawi ya maka ini kan sawi nih kemudian ini kesim ya kemudian ada jagung juga jadi bekas-bekas kadang-kadang saya ngambil nyari di pasar ya di tempat-tempat yang memang apa dekat pedagang yang terbuang atau minta-minta jadi memang karena cukup mahalnya ya pakan misalkan pelet kan sekarang harganya 10-11 ribu per kilo dan menurut saya kalau dikasih pelet misalkan total pelet itu pun enggak bagus ya Nah ini eh apa katanya sih memang sayuran nggak boleh ya tapi kalau saya coba Alhamdulillah sih enggak enggak apa enggak enggak penyakitannya mereka sehat dengan catatan mungkin ya dalam kondisi yang tidak jangan terlalu segar ya yang yang sudah hampir layu seperti ini termasuk yang di ini yang diumbar juga ya Alhamdulillah enggak ada penyakitnya ya karena mungkin mereka lebih leluasa bergerak kemudian lebih nyari alternatif makanan lain gitu kan pun tidak tidak mencret kita merindukannya sudah mulai bikin lubang lagi ya kemarin sempat tidak ada jantannya ya saya carikan alhamdulillah sekarang sudah ada jantannya nah ini saya dapat tadi dari pasar yang satu kereset besar banyak ada selada ya kemudian ini ada kol ya kol kemudian ada sawi ya kemudian ada ini apa kesim ya kesim ya Alhamdulillah jadi saya enggak enggak perlu beli pakan ya kadang misalkan limbah-limbah nasi ya itu enggak dibuang sebagian saya kasihkan ke ayam sebagian saya manfaatkan untuk pakan kerunci ya orang sih kalau bilang ini kalau pakai pakan yang sayur mungkin mengandung apa ya kayak semacam obat obat apa gitu takut racuni atau penyakit misalkan mencret ya itu salah dia ada antara tapi alhamdulillah saya tidak kelinci-kelinci saya tidak mengalami seperti itu yang penting kelinci itu cukup apa sinar matahari kemudian apa kasih makanan makannya yang memang yang teratur ya kalau saya kasih pagi dan sore udah cukup apakah kalau diumbar itu kan dia bisa nyari makanan sendiri ya misalkan ada rumput-rumputan apa dan lainnya jadi kadang cukup satu hari satu kali oke biar kita enggak terlalu capek kemudian juga apa efisiensi lah apa namanya pakan pakannya ya saya tadi bilang tadi ya pakan kerinci kalau yang hasil produksi itu misalkan pelet itu buruh maksudnya pur ya itu mahal sekarang saya mau ngasih yang kelinci yang umbaran ya nah ini makanannya saya tinggal panggil aja nanti pada datanya jadi enggak perlu eh banyak kalau itu enggak perlu buka pintu kebunnya ya ini saya kasih penting kalau saya panggil aja belum datang ya nah sudah pada datang ini saya indukannya lima ekor ya kemarin Alhamdulillah nih yang lakuinya yang warna hitam hitam dua itu dikasih bahwa itu dari sananya itu ternyata penyakitan ya apa ya kayak koreng gitu telinganya tapi mudah-mudahan dengan diumbar seperti ini sembuh nah ini riwayatnya disana mereka ternyata apa ya itu pakannya dikasih full pur ya jadi tidak dikasih yang hijau-hijau nah sementara kelinci itu sebenarnya butuh yang hijau-hijau ya yang berserat mau lihat tuh nih yang tiga ini sudah yang tiga ini lakinya semua nih yang warna putih abu ya kemudian kombinasi hitam tapi memang kelinci nya bisa besar beda big-big size nah kalau yang ini kelinci kampung katanya sih yang warna hitam oke jadi eh artinya ada cadangan makanan disini ya rumput-rumput gitu jadi kalaupun ditinggalkan atau lupa ngasih makan mereka masih punya cadangan makanan nanti saya tunjukkan mereka sudah sudah mulai bikin sarang melubang ya mungkin sebentar lagi ya akan beranak nah ini nafsu saya kasih makan saya jujur saya nggak khawatir ya kena penyakit ya karena diliarin begini lihat sehat-sehat ya cukup mataharinya gitu kan dan mereka nggak saya kandangin juga ya ada mungkin tempat khusus yang bernahung misalkan tumpukan kayu apa gitu nah mereka disitu sekaligus Oh apa membuat lubang satu sarang oke nanti saya akan review lubangnya ya atau sarangnya untuk tempat anakan mereka saya kasih siang full yang banyak biar sore nggak makan lagi sama jagungnya tuh ini habis ya bentar juga siang habis nah saya juga suka ngasih rumput-rumput ya rumput-rumputan gitu kan biar ada variasi lah seperti misalkan babadok kan apa oke nanti kita lanjut explore sarangnya limbah sayur ini sayuran ya saya kasih buat ayam juga tuh mereka juga butuh yang hijau-hijau apalagi ayam kate ini saya mau kasih limbah makanan juga ya ada limbah makanan jadi biar apa bervariasi lah nggak bosan ya dengan sayurannya kalau mereka senang pasti akan mereka makan tapi Alhamdulillah siah-iah hampir tidak ada dampaknya sama sekali terutama untuk kesehatan kelinci saya kasih itu udah mulai makan di Alhamdulillah nah itu kodenya ini kodenya saya memang memanggil kelinci ya kalau lapar mereka langsung lari menghampiri saya karena mereka lagi pada makan tadi mereka seneng ini apa ya jenis topeng kalau ini yang hitam lokal ya mereka makan dengan lahapnya saya akan tunjukin lubang yang mereka buat ini ini tumpukan kayu ya saya tutup dan mereka ternyata banyak bersarang disini dulu anakannya juga disini ya di bawah lubang ini di bawah tumpukan kayu nah mereka udah coba bikin lubang ya loh bikin sarang nah sepertinya ada dua lubang yang kesini tuh sedang istirahat nah itu perempuannya jadi lubangnya udah banyak di dalam karena indukannya ada tiga nah ini udah dalam kayaknya oke kita telusuri lubang yang lain lagi apakah masih ada ternyata di bawah semua lubangnya di bawah tumpukan kayu ini bekas sarang lama nih yang disini yang beranak tuh tapi ya itu umbaran tuh penyakitnya memang dan apa ancamannya adalah kucing ya kemudian tikus musang ya tapi dengan berlubang insya Allah mereka jadi aman nah mereka kan di bawah situ tuh ya jadi terduh ya tempatnya ya kalau hujan pun enggak akan Bapak terkena air hujan aman nyaman di dunia kan masih ada rumput-rumput ya banyak sekali rumput ini salah satu jenis rumput eh apa ya ini kalau disebilang sih babaduatan ya babaduatan laki-lakinya kata orang-lakinya kata orang-lakinya ini mereka kurang begitu suka jadi kita manfaatkan limbah ya jadi jangan dibuang ya kalau saya biasanya alternatifnya limbah itu ya makanan terutama itu dikasih ke kelinci ayam kura-kura ya kalau dulu membanyak ikan saya kasih ke ikan jadi nggak membuang tapi tentunya yang masih fresh ya jangan sudah dua hari tiga hari dikasihkan itu justru itu yang akan berdampak masih fresh yang dianggap lebih kemudian kita tidak konsumsi pertanda kelinci sedang berlubang atau sedang anakan biasanya badan itu bulunya kotor ya karena apa ya kalau sistem umbar itu yang memang karena dia bikin lubang otomatis ya dia akan bersentuhan dengan tanah ya berbenturan dengan tanah nah kalau kita nerak kelinci sistem umbar ya ini usahakan kita menanam apa pepaya ya karena daun pepaya mereka sangat suka sekali di samping pepaya juga ini apa daun pisang ya jadi kalau kita apa ya krisis makanan kelinci ya cadangannya masih ada daun pepaya atau pisang ini juga daun murbay suka mereka daun murbay nah salah satu satu dari apa ya dari sekian apa kelebihan dari teknik keumbaran ini ya ternak kelinci teknik umbaran ya jadi kita nggak perlu membabat rumput yang mengebersihkan mata kebun ya jadi mereka rumput kelinci itu bisa dipel jadi langsung bermanfaat untuk apa namanya membersihkan kembang ada beberapa jenis tertentu yang saya tadi bilang tadi ya rumput yang memang tidak bisa mereka tidak mau konsumsi atau mungkin apa ya tidak begitu suka ya seperti babadutan juga tanah menjadi di subur karena mereka akan membuang kotoran ya baik air kencingnya kemudian kotoran-kotoran apa Hai Oh yang sifatnya padat itu dibuang di kebun jadi si kebun itu bersiapkan namanya subur ya termasuk murbay ya kemarin gosong kena iri sini bakaran di sini ya subur mereka berteduh juga dibawah ini yang dibawa kandangnya sudah tidak sepatnya yang berusaha mereka bikin tempat istirahat berteduh gua apa menghindari panas kemudian menghindari apa ujiannya intinya memang tidak dikandangin ya jadi saya lepas begitu aja juga uniknya ya kalau ini di sistem apa umbaran ini karena sen apa merawatnya di pinggir jalannya itu anak-anak kecil seneng sekali ya jadi tempat kayak spot arena rekreasi gratis gitu ya melihat kelinci karena biar apa kelinci ini memang disukai anak-anak anak-anak habis makan mereka istirahat ya merembahkan badannya ya di teduh tempat dia sukanya yang tempat dingin ya teduh dingin ya kelinci oke demikian saya review tadi apa eh treatment ya pemberian pakan terhadap kelinci umbaran khususnya ya memanfaatkan limbah apa limbah makanan ya yang dikonsumsi manusia atau mungkin limbah yang hijau hijauan tadi sayuran ya memang kalau saya berdasarkan pengalaman sisi itu rentan terhadap penyakit itu sangat kecil ini pengalaman saya tapi enggak tahu ya teman-teman yang lain misalkan ya atau memang yang pernah pelihara kucing kelinci umbarannya kemudian efisien ya efisien artinya memang berbiaya murah nah jadi kita nggak perlu mengeluarkan kocek yang besar ya apalagi kondisi saat ini ya susah duit gitu kan jadi kita manfaatkan yang penting kita apa namanya rajin ya memang mengumpulan makanan bekas kemudian rajin mencari yang apa tadi yang hijau-hijau seperti sayuran misalkan hunting ke pasar atau ke tempat-tempat yang memang ada sumber apa namanya ada sumbernya Oke semoga konten video ini bermanfaat ya jika bermanfaat silahkan subscribe like comment dan share sampai ketemu lagi di konten video berikutnya wabilahi kita pikir ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati